Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Dalam video kali ini Saya akan saya resep cara membuat lempar Isi abon sapi Ikuti langkah-langkah Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Lempar abon sapi 1 kg beras ketan yang sudah dicuci bersih 600 ml santan Abon sapi secukupnya Garam secukupnya Dan 3 lempar daun pandan Cara membuat lempar abon sapi Langkah pertama Kukus beras ketan Dan daun pandan Sampai setengah matang Terima kasih telah menonton! Jangan lupa dibalik agar matang sempurna Setelah itu tutup kembali Setelah agak matang Angkat dan taruh dalam baskom Untuk santannya Santan dimasak dengan daun salam dan garam Sampai mendidih Langkah selanjutnya Siram ketan dengan santan Yang sudah dimasak tadi Kemudian aduk sampai benar-benar tercampur Dan santan meresap ke dalam ketan Selamat menikmati 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 setelah santan meresap dalam ketan kukus kembali ketan sampai matang selamat menikmati setelah ketan matang angkat dan dinginkan langkah selanjutnya ambil secukupnya ketan kalau mau ditumbuk sebentar juga gak apa-apa disini saya gak ditumbuk cuma dipencet-pencet aja biar kalis kemudian masukkan abon sapi ke dalam ketan kemudian bentuk lonjong usahakan abon sapi berada di tengah ya selamat menikmati lakukan tahap ini sampai selesai selamat menikmati 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 langkah selanjutnya bungkus ketan yang sudah diisi dengan abon tadi dengan daun pisang kemudian kedua ujung daun smart market lady selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lempar abon sapi siap dibakar atau digugus sesuai selera disini saya mau melakukan dua cara memasak yang pertama saya panggang untuk mangangnya sampai matang ya terserah kalian mau menggunakan apa jangan lupa dibulak-balik sampai matang sepertinya sudah matang tapi tergantung kekeringan tekstur masing-masing selamat menikmati selamat menikmati setelah lempar bakar matang angkat dan dinginkan selamat menikmati selanjutnya lempar sisanya tadi saya kukus kukus sampai matang kurang lebih 30 menit setelah 30 menit angkat dan dinginkan lempar abon sapi siap disajikan Selamat mencoba Terima kasih sudah melihat video ini jangan lupa like comment subscribe ya